Gempa bumi bermagnitudo 4 mengguncang Saparua, Kabupaten Maluku Tengah pada Senin pukul 08 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Pusat gempa terjadi di laut 20 km, barat daya Masohi dan tak berpotensi tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG kelas 1 Karang Panjang Ambon menyebutkan gempa dengan magnitudo 4 itu terjadi pukul 08 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Koordinator Bidang Observasi Stasiun Geofisika Ambon, Lutfi, mengatakan pusat gempa berada di laut 20 km, barat daya Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Gempa bumi yang dirasakan 3 mmI di Saparua itu, getarannya cukup dirasakan di dalam rumah warga seakan-akan seperti truk yang sedang berlalu. Dengan kedalaman 10 km tak berpotensi tsunami. Saya Lutfi Pari selaku Koordinator Bidang Observasi Stasiun Geofisika Ambon. Pada hari ini, Senin tanggal 24 Mei 2021, telah terjadi gempa bumi signifikan di wilayah Saparua dan sekitarnya pada pukul 08 lewat 32 menit waktu Indonesia Timur dengan kekuatan 4.0. Gempa tersebut dirasakan di Saparua 3 MNI. Untuk gempa tersebut, hingga saat ini kami belum mendapatkan laporan kerusakan dari instansi terkait dan juga hingga pukul 11 hari ini waktu Indonesia Timur untuk gempa susulan sendiri belum terjadi gempa-gempa susulan. Adapun gempa memiliki kekuatan magnitudo 4,0, epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 3,47 lintang selatan dan 128,87 timur. Gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar lokal. Hingga saat ini BMKG belum mendapat laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut. BMKG juga mencatat sejak pukul 9 waktu Indonesia Timur belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan. Warga dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Warga juga diingatkan untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Tim Moluka TV